Halo semuanya, welcome back to my channel, Yunuro Project Sebenernya gue gak tau nih, ini kabar gembira atau bukan ya teman-teman Jadi dari pabrikan yang geng ijo itu, katanya sedang menyiapkan sebuah proyek motorsport terbarunya Informasi terupdatenya, motorsport terbaru dari Kawasaki tersebut Akan mengadopsi basic design dari salah satu motorsport andalannya di kelas 250cc nih teman-teman Pasti teman-teman pada penasaran kan motorsport terbaru apa sih dari Kawasaki ini Makanya Skui tonton terus videonya sampai habis Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdatenya Baru-baru ini beredar kabar bahwa Kawasaki telah mencapai tahap akhir nih teman-teman Untuk pengembangan motor listrik terbarunya dengan nama Ninja E1 Yang perlu teman-teman tau, beberapa tahun lalu pabrikan Kawasaki mulai membangun proyek elektrik vehicle Mereka memiliki beberapa model motor listrik yang akan dirilis di masa depan Yang salah satunya adalah Ninja E1 Motor ini dibangun dengan basic design dari ZX25R Dan kabarnya nih teman-teman, Ninja E1 ini akan mulai muncul di pasaran pada tahun depan Karena mengadopsi design basic dari ZX25R So untuk tampilannya sendiri tidak akan jauh beda dengan ZX25R ya teman-teman Dan tentunya garis design khas Kawasaki akan tetap ditemukan Meskipun sudah tidak menganut mesin konvensional Menurut media yang ada di Jepang, Kawasaki telah mematenkan Ninja E1 Dan untuk spesifikasinya sudah mulai terungkap ke publik nih teman-teman Meskipun menggunakan tenaga listrik, namun Ninja E1 ini dibekali transmisi 4 speed Untuk memberikan kesenangan riding bagi para biker Selain itu, motor ini dilengkapi dengan sistem pengereman regeneratif Yang dioperasikan oleh ibu jari tangan kiri Mengingat untuk tuasnya itu terletak ada di setang sebelah kiri ya teman-teman Sementara itu, untuk kemampuan jelajahnya Dikabarkan mampu menempuh jarak sejauh 100 km Kemudian untuk pengisian daya baterai menggunakan fast charging CHA-DEMO Sedangkan untuk pengisian normal dialiri daya 100 hingga 240 volt Lebih lanjutnya, Kawasaki Ninja E1 mampu memuntahkan tenaga maksimal sampai 20 kW Atau setara dengan 27,2 PS Dengan bobot motor mencapai 219 kg Tentunya power yang ditawarkan tidak begitu istimewa Apalagi dengan bobotnya yang mencapai lebih dari 200 kg Walaupun begitu, torsi yang dikeluarkan belum terungkap nih teman-teman Dan seperti yang kita tahu, mayoritas EV punya torsi instan Yang bahkan lebih besar ketimbang output powernya Mungkin aja torsinya akan lebih besar nih teman-teman Karena Ninja E1 belum resmi dirilis Jadi kemungkinan lainnya masih bisa terjadi So, kita tunggu aja update selanjutnya dari pihak Kawasaki Mengenai Ninja E1 ini ya teman-teman Pasti teman-teman pada nunggu banget nih Salah satu motorsport dari pabrikan geng hijau ini Di saat pabrikan lain seperti BMW dan kawan-kawannya itu sudah merilis duluan ya teman-teman Kalau teman-teman sendiri tertarik gak nih Dengan Kawasaki E1 yang menggunakan basic dari ZX25R Jadi seperti ZX25R versi listrik Silahkan berikan opininya di kolom komentar Oke, gue rasa cukup sampai disini dulu informasi yang bisa gue sampaikan Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya Untuk nonton video gue Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini Bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis Sama nyalain loncengnya juga nih Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate Kalau gue ada upload video terbaru Atau teman-teman bisa juga follow instagramnya di Atunoro Project Karena sebelum gue upload ke youtube Pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di instagramnya So di instagramnya nanti bakalan lebih up to date Oke deh, gue rasa itu aja dulu ya Sampai berjumpa di video seputar roda 2 Dan aparel riding berikutnya Thank you semuanya Ciao Thank you